Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada Redmi Note 8 dengan kasus lupa akun Googlenya dan pada versi keamanan terbaru dan versi MIUI terbaru kita tidak bisa melakukan bypass FRP akun Google lagi pada Redmi Note 8 dengan metode merubah model kunci layarnya kita akan mencari celah lain untuk bypass akun Google atau FRP pada Redmi Note 8 dengan versi keamanan terbaru ini tapi sebelumnya kita hubungkan dulu handphone ini dengan jaringan internet untuk jaringan internetnya teman-teman bisa gunakan wifi ataupun data seluler kemudian untuk mencari celahnya kita akan kembali ke halaman pilih lokasi di halaman pilih lokasi ini ada celah untuk masuk ke pengaturan menggunakan aplikasi YouTube tentu saja di bagian kolom pencarian ini bisa kita ketikkan alamat URL YouTube www.youtube.com seperti ini kemudian setelah kita ketikkan URL YouTube.comnya kita tekan dan tahan sampai muncul beberapa menu di bagian atasnya kita pilih menu nomor 2 dari kiri yang logonya rantai kita klik saja sampai muncul aplikasi YouTube seperti ini kita tunggu sebentar kemudian di pojok kanan atas ada logo lingkaran dengan logo orang di dalamnya kita klik saja menu ini kemudian kita pilih setelan kemudian kita pilih tentang kemudian di sini ada 2 opsi yang bisa kita gunakan persyaratan layanan YouTube dan kebijakan privasi Google kita pilih salah satu saja kemudian kita akan dialihkan ke browser Xiaomi atau Mi Browser kemudian di browser ini kita akses blog Magelang Flasher dengan alamat atau dengan URL www.magelangflasher.com kita ketikkan pada address bar-nya langsung saja kita ketikkan www.magelangflasher.com lalu kita tekan enter saja pada keypad kita dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka oke perhatikan ya untuk mengetik URL-nya jangan sampai keliru kemudian kita tunggu sebentar sampai blog Magelang Flasher terbuka kalau blog Magelang Flasher-nya sudah terbuka kita bisa pilih menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya ini kita pilih menu ini kemudian di bagian bawahnya muncul banyak menu kita pilih menu yang paling bawah yaitu menu FRP Bypass oke untuk selanjutnya muncul iklan kita bisa pilih tutup atau klik X di pojok kanan atas kita tunggu sampai masuk ke halaman FRP Google Akun pada blog Magelang Flasher lalu kita scroll sedikit ke bawah dan di sini ada beberapa menu di bagian spesial shortcut Android kita akan masuk ke pengaturan dari Redmi Note 8 ini dengan memilih menu nomor 2 ada Open Setting Menu kita bisa klik menu ini sampai terbuka menu setelan atau pengaturan dari Redmi Note 8 ini sekarang kita akan coba untuk mengaktifkan opsi pengembang dulu dengan cara masuk ke tentang telepon kemudian kita masuk lagi ke bagian keseluruhan spesifikasi dan kita aktifkan opsi pengembang dengan cara kita ketuk beberapa kali versi MIUI-nya sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang developer atau pengembang kemudian kita kembali kita kembali lagi kita scroll ke bawah kita masuk ke setelan tambahan kemudian kita masuk lagi ke opsi pengembang dan ternyata di sini opsi pengembangnya tidak tersedia kita akan cari langkah dan celah lainnya kita bisa kembali dulu kita kembali ke menu awal setelan kemudian kita masuk ke bagian fitur spesial kita akan gunakan dual space atau ruang kedua oke kita pilih menu ruang kedua di fitur spesial ini kemudian kita pilih hidupkan ruang kedua kita tunggu sebentar sedang loading membuat ruang kedua kita tunggu kalau sudah selesai kita tunggu loadingnya lagi ada keterangan atau halaman berganti dua ruang satu perangkat kemudian kita pilih lanjut dan di sini akan muncul dua opsi menggunakan sandi dan menggunakan pintasan kita pilih yang kanan yang menggunakan pintasan kemudian kita pilih lagi menu lanjut kita tunggu sebentar untuk sandi ruang keduanya bisa kita lewati saja tanpa kita gunakan sandi dulu kemudian kita tunggu sampai handphone ini otomatis masuk ke ruang kedua dan kita tunggu sampai loadingnya selesai jika tampilan ruang kedua sudah sempurna maka tinggal kita restart saja handphone ini kemudian kita tunggu sampai loading restartnya selesai jadi kita jabarkan langkahnya dari awal tadi kita gunakan halaman pilih lokasi untuk masuk ke youtube dengan mengetikkan url www.youtube.com pada kolom pencarian di halaman pilih lokasi kemudian setelah youtube berhasil kita buka kita masuk ke setelan masuk ke tentang kemudian cari link atau tautan atau menu untuk mengarahkan kita masuk ke mi browser setelah kita berhasil membuka mi browser tinggal akses saja blog magelang flasher kemudian masuk ke menu frp kemudian kita gunakan shortcut untuk masuk ke menu setelan pada redmi note 8 ini kemudian kita aktifkan ruang kedua atau dual space melalui menu fitur spesial ketika ruang kedua sudah berhasil kita buat tinggal kita restart saja handphonenya dan sekarang handphone sudah langsung masuk ke menu atau ke ruang utama jadi kita tidak kembali lagi ke ruang kedua namun handphone ini langsung masuk ke ruang utamanya atau ruang pertama dengan kondisi akun google sudah berhasil kita bypass seperti ini ini adalah ruang utamanya dengan tampilan wallpaper bawaan di belakangnya dan untuk ruang keduanya sudah tidak kita gunakan lagi jadi kita bisa masuk ke menu setelan kemudian masuk ke bagian fitur spesial lagi kemudian masuk ke ruang kedua dan kita bisa hapus ruang keduanya karena sudah tidak kita gunakan ruang kedua hanya kita manfaatkan untuk membaipas akun google atau FRP pada Redmi Note 8 ini kalau sudah tidak kita gunakan kita bisa hapus saja ruang keduanya untuk akun google sudah berhasil kita bypass bisa kita login atau bikin akun baru melalui menu playstore oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati